Gambut ini meskipun luasannya kecil di dunia ini, sekitar 3% dari luas dunia ini, tapi dia memiliki manfaat yang cukup besar sekali. Gambut itu mempunyai 30-40% karbon global. Jadi meskipun yang luasannya kecil, tapi ternyata potensi karbonnya cukup tinggi sekali. Terima kasih telah menonton! Perkenalkan kembali, ini program kita ini berisik, bincang riset dan ide kreatif dari ketiga seksi. Jadi ya tentunya kita berusaha untuk menyebarluaskan hasil-hasil lead bank, hasil-hasil riset yang akan sedang dan telah dilakukan tentunya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat pastinya untuk masyarakat luas, sehingga kita coba sampaikan dengan cara santai, Talkshow dengan cara berbincang, berbincang santai. Dan kali ini tema yang dibawakan di berisik episode 3 ini yaitu Berdaya di Lahan Gambut. Dengan moderatornya, Ibu Dr. Niken Sakuntala Dewi. Beliau adalah seorang researcher. Narasumber saya. Oh maaf narasumber. Kita ganti peran apa? Gimana Pak? Masya Allah. Kebiasaan. Saya pikir kita mau ganti peran. Kayaknya ini kebanyakan webinar nih. Tenang, tenang Pak Aris. Saya menemani Ibu Niken disini untuk berbincang. Ibu Niken adalah seorang researcher di P3 Sekti, Pusat Lead Bank Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim. Berdaya di Lahan Gambut adalah tema di berisik episode 3 kali ini. Tentu seperti tadi yang sempat beri, tadi saya sampaikan Ibu Niken, bahwa dari judul saja, dari tema ini cukup menggelitik sih bagi saya, Ibu Nikennya. Berdaya di Lahan Gambut. Siapakah yang berdaya? Kemudian, Ibu Niken kah? Atau ada siapa di sana? Masyarakat kah? Atau pemerintahankah di sana? Kemudian, di Lahan Gambut. Kenapa di Lahan Gambut? Kira-kira apa sih yang menarik disini? Sehingga Ibu Niken mengambil berdaya di Lahan Gambut ini? Silahkan Ibu Niken. Oke. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat setiap menjerang sore buat teman-teman sekalian. Nah, mengawali dari acara ini, tadi ditanyakan oleh Pak Aris, salah satunya adalah, di mana menariknya sih gambut itu ya? Oke. Saya melihat gambut ini menarik, karena gambut ini meskipun luasannya kecil di dunia ini, sekitar 3% dari luas dunia ini, tapi dia memiliki manfaat yang cukup besar sekali. Gambut itu mempunyai 30-40% karbon global. Jadi, meskipun yang luasannya kecil, tapi ternyata potensi karbonnya cukup tinggi sekali. Nah, di samping itu, gambut itu dia mempunyai kekayaan yang cukup banyak, jadi menjadi rumah satwa liar, juga rumah tumbuhan, di situ juga banyak sekali sumber makanan bisa didapat dari situ, dan sekarang ini banyak dimanfaatkan untuk rekreasi dan edukasi, tapi terlepas dari itu semua, gambut itu mempunyai fungsi yang cukup krusial untuk mengatur tata air. Jadi, kalau di Jawa itu ada gunung, ada pohon-pohon yang berfungsi untuk mengatur tata air. Nah, kalau di Kalimantan, yang sawasannya, sampahnya ya, di situ tidak ada gunung, ya, gambut sangat berperan di situ. Jadi, meskipun kecil, tapi manfaatnya cukup besar. Kalau dari hasil riset itu bisa mengandung dua kali lebih karbon dari hutan tanah mineral. Jadi, itu, smallest beautiful, smallest important di sini. Jadi, itu yang membuat saya tertarik mempelajari gambut ini. Nah, katanya dengan berdaya, kita lihat sekarang ini gambut banyak dimanfaatkan untuk kehidupan, dan ternyata banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di situ. Nah, bagaimana kita bisa, atau masyarakat di sana, atau siapa yang memanfaatkan di sana, itu bisa berdaya, sehingga mampu untuk memanfaatkan gambut itu secara lestari, lestari gambutnya, dan lestari manfaat yang bisa dihasilkan dari gambut itu sendiri. Seperti itu. Luar biasa, Bunikan, ya. Sehingga, betul-betul seperti magnet begitu ya, Bunikan, ya. Sehingga Bunikan... Betul, betul. ...pertariki, ya, betul. Kemudian, sambil menunggu ini barangkali dari pemirsa yang gabung, ingin ditanyakan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar, dan akan saya sampaikan ke Bunikan. Akan kita perbincangkan di sini tentunya. Dan jangan lupa juga untuk meng-follow akun Instagramnya P3Sekti, karena tentu akan banyak informasi-informasi hasil-hasil lead bank dari P3Sekti yang pasti bermanfaat. Bunikan, kira-kira dengan berdaya tadi, pastinya kan ada pemeran di sana ya, masyarakat. Apa sih manfaat memperdayakan masyarakat di lahan gambut itu, Bunikan? Bagi masyarakatnya sendiri, kemudian bagi lahan gambutnya itu seperti apa itu manfaatnya? Iya, kalau kita ingin memberdayakan masyarakat, di situ kita bicara khusus masyarakat di sini ya, kita juga ingin, menginginkan mereka mampu dan mandiri, sehingga mereka bisa hidup dengan lebih baik. Jadi, mereka berdaya pada intinya dalam memanfaatkan lahan gambut itu, sehingga kalau mereka mampu atau berdaya di situ, kehidupan mereka diarahkan menjadi lebih baik. semacam itu, jadi menjadi masyarakat yang individu atau masyarakat yang produktif, yang tangguh, mampu meningkatkan penghasilan mereka, seperti itu. Iya, iya. Tapi tidak lupa, ya tidak lupa juga gambutnya itu tetap mestari. Oke, kemudian, apa namanya, di saat Bunikan melakukan riset nih, di area tersebut, itu pertama yang ingin saya tanyakan itu kapan dan dimulainya dan apa namanya, seperti apa bentuk, apa namanya, pelaksanaannya. Oke, iya. Kami dari P3 Sekbi, Alhamdulillah itu sekarang ada proyek kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan ASIAR, yang judulnya itu, kalau di bahasa Indonesia kan, itu adalah meningkatkan pengelolaan kebakaran oleh masyarakat. agar mereka mampu juga, apa namanya, memanfaatkan lahan kambut itu dengan baik, jadi mereka mampu mengelola dengan lebih baik, juga untuk mendukung restorasi lahan kambut di Indonesia. Nah, proyek ini berlangsung sampai tahun 2021, mudah-mudahan diperpanjang sampai 2022, karena ada COVID ini dimulai tahun 2018. Nah, di sini banyak hal yang kita sorotin atau kita mau teliti, dari aspek kebakarannya itu sendiri, kemudian aspek dari penghidupan masyarakatnya, dari, apa namanya, soil, dan juga water table-nya, kemudian kebijakan, dan juga ada kaitannya dengan knowledge management, atau knowledge sharing di sini. Jadi, itu gambaran secara umum yang kita lakukan dengan proyek ASIAR ini. Jadi, itu Paris sudah berlangsung beberapa saat di sini, dan itu melibatkan juga peneliti-peneliti dari berbagai universitas, ada lima universitas di Australia yang terlibat, dan juga dari, lima universitas itu ada dari ANU, dari University of Sunshine Coast, ada dari James Cook University, ada LATROP, ada RMIT, kemudian di sana juga CISIRO, ada juga Australian Government, ASIAR di sini, dan di Indonesia yang terlibat di sini, dari KLHK, BLI di sini, BLI yang ada di Bogor, BLI yang ada di Banjarbaru, maupun BLI yang ada di Kalimantan Selatan. Ada juga kemudian POS dan Yayasan Tamuak Sinta yang juga terlibat di sini. Jadi, cukup sartin ya, Pak Aris. Luar biasa. Kalau ini, BNI KEN, di saat BNI KEN terjun ke lapangan ini, itu kan setidaknya, di saat peneliti masuk ke masyarakat itu, ke suatu desa, itu kan sesuatu hal yang baru, bagi BNI KEN, dan kemudian juga, bagi orang yang didatangi juga, sesuatu hal yang baru, ketemu orang baru, kan. Nah, itu bagaimana itu, BNI KEN, reaksi masyarakat setempat? Saya melihat manusiawi saja, kalau mereka ada perasaan bertanya-tanya ya, waktu kita ada di sana, karena ini ada orang baru, kemudian, karena kalau riset kan harus banyak mengamati dan banyak pertanyaan untuk mendapatkan informasi itu. Jadi, pertanyaan itu selalu ada, dan kami memang sebelum masuk ke sana, juga sudah hasilannya pulon-pulon dulu ya. Pulon-pulonnya itu dari pendanya, kemudian juga dari pemerintah desanya, tapi meskipun sudah ada persetujuan, atau pemerintah desa ini, menerima dengan baik, tapi masyarakat kan belum kenal dengan kita. Nah, ini yang menjadi tantangan, bagaimana bisa mendapatkan informasi dengan baik. Tentu saja bagaimana bisa membangun kepercayaan dulu sebelum nanti bisa ngobrol lebih jauh, terkait dengan informasi-informasi yang ingin kita dapatkan. Jadi, itu yang kami lihat dan kami berusaha untuk bisa membuat mereka nyaman diskusi dan membuat mereka tidak merasa dirugikan lah intinya ya, dengan kehadiran kami. Begitu. Kemudian, apa yang nampak kira-kira Bu Niken, di lokasi tersebut, yang Bu Niken amati, begitu masuk, yang kira-kira seperti apa sih kehidupannya itu? Karena kalau saya, kalau ke lahan gambut, kebanyakan cuma lewat saja ya, belum pernah masuk secara langsung. Nah, yang Bu Niken lihat waktu itu bagaimana, Bu? Memang awalnya waktu masuk di sana, kelihatan ada hamparan luas gitu ya, Pak Arisia. Dan rasanya juga, itu kalau di musim panas itu, kemarin itu panas juga rasanya. Di beberapa tempat kelihatan masih ada tergenang air, itu ada juga yang kering. Saya ingat waktu saya pertama kali melakukan perjalanan dari Kalimantan Selatan dan Kalteng sekitar tahun 2001, atau 2001-2002 sekitar itulah. Saya ingat ada masyarakat yang bilang, kita ini kok hidup, intinya, kalau nggak salah seingat saya bilang seperti di neraka, dalam artian, kalau musim kemarau itu kebakaran, panas gitu ya, banyak kabut, asap, tapi kalau musim hujan, kebanjiran. Terus saya jalan di, waktu itu ada jalan, sebagian jalan, jalan trans dari Kalsel ke Kalteng itu sudah, sebagian dibangun. Itu pernah, pas malam, nggak pernah ya beberapa kali, malam lewat sana itu, ada nyala api, memang kita seperti berjalan di tengah, tengah nyala api, dengan kabut yang, kabut asap yang cukup tebal, sehingga tidak bisa kenceng jalan mobilnya itu. Jadi memang sangat memprihatinkan, waktu saya lihat itu, sedih juga. Jadi itu pemandangan yang kami lihat, dan beberapa saat yang lalu, waktu kami ke sana, pas musim kemarau, kabut asap juga masih ada di sana. Sehingga kami sempat membuat juga filmnya ya, dengan cara pandangnya juga nggak terlalu jauh, jadi itulah yang terjadi. Dan waktu musim hujan, itu juga banyak yang bilang, kepanjiran, atau banjir lah di situ. Oh ini ada pertanyaan nih, dari Pemirsa Bunikan. Ada pertanyaan dari akunnya Bu Fenty Julianti. Oh, Bu Fenty ini sudah gabung, terima kasih Bu Fenty, menyampaikan pertanyaan, apa saja yang bisa masyarakat manfaatkan dari lahan gambut katanya Bu. Oke. Ya, yang kami lihat itu, cukup banyak, dari lahan gambut itu, ada yang mendapatkan buah-buahan di sana. Karena masyarakat yang kami lihat, dia juga menanam tanaman buah-buahan di sekitar tempat tinggalnya. Ada yang juga mengambil ikan, terus ada juga yang, apa namanya, memanfaatkan tanaman purun yang kelihatannya seperti, apa namanya, grasis, seperti rumput-rumputan, ternyata mereka ambil juga dari situ. Jadi untuk dijual, maupun untuk dibuat, dijadikan produk lain. Jadi itu yang kami lihat. Yang bisa dimanfaatkan masyarakat ya? Ya, masyarakat bisa memanfaat. Bukan bisa memanfaat. Mereka mendapatkan manfaat itu. Oke. Oh, iya, iya. Kalau Pak Ali Alamsyah namanya, Ali Alamsyah Kusuma Dinata bertanya, begini bertanya, Bu Niken, apakah dengan menanam sawit di areal gambut memberikan dampak kepada gambut? Dan kemudian, bagaimana pengurusan gambut yang arif sebetulnya? Gimana, Bu Niken? Iya. Ini yang kami lihat di lapangan ya? Iya, iya. Jadi, masyarakat memang ada yang menanam sawit, saya lihat ya. Terus mereka membuat kanal-kanal di situ. Jadi untuk bisa menanam sawit, itu harus dikeringkan. Saya juga melihat, ada kanalnya, dan fotonya juga kami punya. Sehingga gambut itu menjadi kering ya di situ. Nah, ini yang kemudian agak berisiko. Bukan agak berisiko, menjadi berisiko. Apalagi kalau nanti musim kemarau, dan tulur api. Itu yang akhirnya mudah sekali terbakar. Itu yang kaitannya dengan sawit. Kalaupun dari produksinya yang saya dengar dari mereka, juga kurang begitu bagus. Karena mungkin di tempat yang kami datang itu di gambut yang dalam, di desa Tumbang Nusa, yang di situ, itu masuk gambut dalam. Jadi hasilnya juga kurang begitu bagus di sana. Terus tadi yang berikutnya, apalagi tadi Pak Aris. Bagaimana pengelolaan gambut yang Arif itu seperti apa? Ini pertanyaan menarik sekali nih. Bagus dan menarik sekali. Iya. Simpel tapi bagus. Iya. Pada intinya, kalau saya melihat itu begini. Gambut itu kan karakteristiknya kan basah ya. Jadi memang diciptakan dari sononya, dari yang maha kuasa itu karakteristiknya seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan karakteristik itu. Kalau kita kemudian merubahnya, nah ini risiko kemungkinan besar bisa terjadi. Sehingga kalau mereka bisa menanam tanaman yang sesuai untuk daerah itu, itu bagus sekali. Sekarang ya, akhir-akhir ini banyak kita bicarakan salah satunya adalah paludikultur. Jadi menanam di areal yang gambut tadi yang basahnya tetap mempertahankan kebiasaan gambut itu. Tapi yang saya lihat juga di lapangan masyarakat karena mereka menyadari risiko yang kemungkinan mereka dapatkan kayaknya dengan banjir, itu mereka memakai polybag. Jadi polybag atau apa saja ember atau kadang tarung beras, malah ada yang bathtub, yang biasa untuk mandi itu daripada dibuang, mereka kasih tanah kemudian nanam di situ. Dan saya lihat di sini mereka tidak harus membuat parit-parit. Jadi di situ dan hasilnya cukup bagus karena waktu mereka ngasih pupuk ya pupuknya ada di situ-situ juga, tidak larut di situ. Jadi itu yang waktu kami ngobrol dengan mereka hasilnya lumayan bagus. jadi semacam itu Pak Aris. Itulah salah satu bentuk kearifannya Bu ya. Terutama yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian ada akun Dini Darmasi berarti Mbak Dini mungkin ya. Mohon tanggapan bunyikan terkait food estate yang berada di lahan gambut seperti apa itu? Kalau tanggapan bunyikan. Ini kan masih apa namanya program perencana program baru ya. Saya dengar sudah mulai dilakukan yang saya tahu mereka mencoba untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang ada dengan Mega Rise Project dulu. Jadi beberapa faktor lingkungan mereka perhatikan di sini. Kita akan lihat nanti bagaimana pelaksanaannya ya. Jadi semacam itu. Progresnya juga kita akan lihat ini masih pada initial stage jadi yang penting kalau mereka menyadari kesalahan yang lalu kemudian untuk diperbaiki pada program ini dan hasilnya baik. Karena mereka juga sudah mulai melihat juga ada memikirkan gambut dangkal, gambut dalam. Kemudian yang saya tahu konsepnya tidak hanya padi tetapi juga namanya juga food itu tidak hanya padi bisa buah-buahan bisa yang lain-lain. jadi ini yang cukup bagus. Bisa juga mungkin ikan di sana. Jadi semacam itu. Yang penting karakteristik dari gambut itu terima kasih. Tidak-tidak begitu dari saya. Iya. Menarik juga. Kalau ini hijau pertanyaannya mengucapkan salam dulu beliau. Ini hijau. Salam juga. Ini hijau. siang bunikan seharusnya mau tanya dong. Apa sebenarnya yang disebut dengan lahan gambut seperti tadi ya? Atau bunikan mau lebih ini menambahkan? Iya. Oke. Mungkin dilaborasi saja. Jadi tadi yang saya sampaikan lahan gambut itu adalah lahan basah intinya ya. Dan terbentuk dari timbunan bahan-bahan organik. jadi itu bisa berasal dari sisa-sisa tumbuhan pohon-pohon di situ ya. Ada rumputan lumut dan sebagainya. Karena dia tidak bisa memusuk dengan sempurna maka kondisinya tetap basah tapi di situ kemudian kesuburannya mungkin ya untuk pertanian itu kurang kurang pas dalam hal ini. Jadi untuk padi itu bisa jadi kurang pas. Jadi karena sifatnya asam juga. Jadi intinya adalah lahan basah yang terdiri dari timbunan bahan-bahan organik yang tidak terdekomposisi dengan sempurna. Iya. Seperti itu. Kalau komen dari Pali Alamsah Kusuma Dinata yang tadi juga di awal bertanya apakah bisa ditampilkan profil masyarakat yang positif dalam pengelolaan gambut. Oke. Kami dari hasil penelitian dan asimu dari hasil pengamatan di tempat penelitian kita yang di Asia ini ada dua ya di Kalimantan tengah khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dan di Sumatera Selatan itu di Kabupaten Ogi yang di Kalimantan tengah ini yang sudah di Pulang Pisau yang kami sudah di sana jadi masyarakat di sana itu sebetulnya 80-90% itu hidup dari apa namanya dari ikan mendapatkan ikan ya jadi penghidupannya ada di situ sehingga mereka di situ karena hidup dari ikan mereka memang kemudian tidak banyak menyentuh gambut ada memang yang menyentuh gambut dengan tadi pertanian di situ polybag atau kalau manam buah-buahan di situ mereka ada teknik tersendiri ya jadi profil yang kami lihat di sana itu masyarakat lokal masyarakat tempat kebanyakan mereka hidup dari tadi sungai sehingga mereka dalam hal ini cukup apa namanya tidak begitu banyak mengelola gambut di situ meskipun sekarang ini sudah mulai ada yang nanam sawit tapi sebagian besar penghasilan utamanya masih di dalam dari ikan itu nah di situ masyarakat kemudian menyadari bahwa banyak sekali kebakaran yang terjadi di lokasi mereka sehingga waktu webinar kemarin disampaikan juga dari Ibu Kades di sana mereka mencoba untuk memperkuat aturan desanya terkait dengan pemanfaatan api bagi orang orang yang masuk ke sana untuk mancing karena ternyata pemancing pun kadang suka lengah menilut api supaya tidak digigitin nyamuk mereka memakai semacam tempat dari telur yang dari seperti kardus tempat itu dia sulut kemudian tidak diamantikan dengan sempurna dia tinggalkan itu bisa terjadi kebakaran sehingga Ibu Kades ini sadar dengan hal itu sekarang sedang mendiskusikan kaitannya dengan bagaimana pemanfaatan api di lahan gambut khususnya terkhusus di musim kemarau kemudian juga mendata siapa saja yang apa namanya punya lahan disitu karena ternyata sebagian besar dimiliki orang luar jadi ini yang juga harus hati-hati jangan sampai nanti mereka tiba-tiba datang kemudian membersihkan lahan itu tanpa pengetahuan masyarakat atau pimpinan desa disitu selalu mengingatkan masyarakatnya khususnya pada musim kemarau kemudian membatasi apa namanya pergerakan dalam artinya membatasi aktivitas-aktivitas yang membahayakan kaitannya dengan lingkungan disana itu juga mereka perhatikan disamping juga bahaya untuk kebakaran itu mereka ada MPA mereka sudah aktif jadi itu yang kami lihat masyarakat peduli api jadi sekolah masyarakat ya nanti bertugas untuk mengamankan desa tempat dari semacam itu masyarakat peduli api itu mereka membentuk dengan sendirinya inisiatif atau di bawah kendalinya siapa menikin sehingga ada terbentuk MPA itu sudah dibentuk disitu dan itu warga desa disitu ya beberapa warga desa kalau yang di desa Tumang Nusa tempat kami penelitian itu warga beberapa warga desa yang kemudian dibuat kelompoknya disitu yang tugasnya adalah untuk mengamankan desa itu dari api jadi dia patroli ternyata juga melihat kegiatan di lingkuan mereka mengingatkan kalau ada yang menggunakan api di lantan dan kemudian kalau itu melakukan pembasahan lantan bud pada musim kemarau itu juga mereka lakukan itu beberapa aktivitasnya iya saya kira seperti MPA itu pasti ada apa namanya seperti bentuk integrasinya dari ini ya dari PPI ya bunikan pastinya ya pasti PPI ikut memperhatikan MPA itu sendiri juga ya yang Mangala Agni ya iya betul dari KLHK iya betul kalau yang MPA ya masyarakat iya iya oke yang pasti disitu kan diperlukan adanya integrasi ya bunikan iya betul mereka tidak bisa kerja sendiri iya mereka iya kalau Pak Budi Budi yang itu para setiul katanya bunikan kalau masalah gambut pengertiannya tadi sudah dijelaskan sama bunikan kemudian tapi yang ditanyakan lebih lanjutnya untung ruginya buat masyarakat sekitar dan masyarakat umum tadi kan kalau saya sih ya memang semuanya untung semua kalau menurut saya kalau bunikan bagaimana untung rugi disini maksudnya maksudnya untung rugi sebentar saya mencoba mencerna untung rugi buat masyarakat yang yang ada di area gambut yang ada di lahan gambut yang hidup disitu ya oke ya kalau tadi saya sampaikan apa yang bisa mereka manfaatkan disitu ya dengan mengambil hasil-hasil yang ada disana rugi dalam artian adalah risiko yang sekarang mereka hadapi itu cukup besar yang saya sampaikan tadi juga terkait dengan kebakaran di musim kemarau banjir di musim hujan karena pernah kami juga mendengar disana banyak pohon-pohon rambutan yang sudah berbuah itu mati gitu pada tahun kemarin kalau gak salah 2019 jadi itu ada investasi sebetulnya buat masyarakat tapi ternyata pada saatnya mau memutip buahnya mengambil hasilnya terendam dan banyak sekali yang mati sehingga harapan mereka untuk bisa mendapatkan panen disitu tidak terwujud itu kasihan sekali memang ya kalau Pak Ali Ngimron ini akunya Pak Ali Ngimron bertanya Assalamualaikum kalau selain kebakaran Selain kebakaran permasalahan teknis apa sih yang banyak terjadi di lahan gambut itu ya hal lain itu bagi masyarakat khususnya yang ingin bertani itu yang menjadi tantangan besar disana karena masyarakat juga sadar sebetulnya bahwa bertani di lahan gambut itu terutama yang disitu gambut dalam ya itu apa namanya biayanya tinggi hasilnya tidak begitu bagus terkait dengan sifat-sifat tanah tadi yang saya sampaikan jadi disitu risiko kebanjiran risiko kebakaran jadi risikonya itu lumayan dan sekarang ada larangan membakar yang biasanya dulu bisa membakar tapi sekarang sudah dilarang karena risiko yang cukup besar kalau kebakaran digambut itu kan masalah ya seringkali biayanya cukup besar dan seringkali juga menunggu musim hujan atau sorry menunggu air hujan bisa memadamkan itu karena kalau sudah api masuk ke dalam itu sulit sekali dipadamkan ini ke tanya menarik juga nih bunikan dari ini hijau apa banyak masyarakat yang tinggal pada atau di sekitar lahan gambut dan apa lahan gambut yang masuk kriteria apakah ada lahan gambut yang masuk kriteria hutan adat termasuk yang masyarakat adat di sana maksudnya apakah ada silahkan bunikan saya melihat memang bukan melihat ini tentu saja dari informasi yang saya apa namanya saya dapat juga ya karena memang banyak sekali desa-desa yang ada atau berada di area lahan gambut tersebut kalau saya baca dari datanya BRG itu sekitar tiga ribuan desa berada di area gambut yang di tujuh provinsi itu baru tujuh provinsi di situ mungkin bisa jadi lebih dari situ karena yang kebetulan di sini dari BRG kan daerah-daerah yang sudah rusak di tempat lain kalau diperhitungkan pasti akan lebih jadi banyak sekali desa-desa yang ada di lahan gambut kemudian tadi katanya dengan hutan adat ya yang di lahan gambut data yang saya lihat ya ada apa namanya hutan adat yang ada di lahan gambut kebetulan ini juga sedang diperjuangkan saya lihat di tempat lokasi kami sedang membicarakan atau desa di dekat lokasi peredaran kami sedang membicarakan tentang untuk keinginan untuk mendapatkan hutan adat yang ada di lokasi kami oke ya ada juga pastinya ya ada ada ini pertanyaan dari Bu Aneka Prawesti dari Bu Aneka Prawesti ya selama ini tidak sedikit masyarakat disalahkan sebagai penyebab kebakaran saat mereka akan mengolah lahannya apakah sudah ada alternatif lain bagaimana masyarakat dapat mengolah lahan tersebut tanpa bakar ya ada pertanyaan yang bagus sekali ini terima kasih Bu Aneka jadi tantangan sekali dan itu selalu mereka tanyakan kalau ada larangan solusinya apa selalu seperti itu ya jadi yang kembali lagi beberapa apa namanya publikasi yang kami lihat salah satunya kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh teman-teman di BRG itu saya lihat mereka melakukan itu bagaimana bisa mengelola lahannya dengan baik memperhatikan karakteristik dari gambut tersebut jadi pengelolaan lahan tanpa bakar itu mereka melakukan itu salah satu cara lainnya ya ada apa namanya kemudian contohnya paludikultur itu juga salah satu aspek yang atau teknologi yang mereka coba terapkan untuk lahan kanan ini yang teman-teman lipang melakukan penelitian banyak terkait dengan paludikultur baik sebetulnya kalau bicara tanaman tanaman apa yang cocok ditanam di lahan gambut tersebut ini pertanyaan dari Pak Dini juga nih Mbak Dini Dermasih saya lihat Pak kalau di lapangannya itu ada beberapa tanaman yang cocok di sana ada tanaman pelangiran ya itu juga pelangiran itu yang saya lihat di sana ada tanaman jelutung itu beberapa tanaman yang asli untuk di lahan gambut itu yang banyak kami juga jumpai masyarakat sebagian juga menanam tanaman tersebut di samping di samping masih ada jenis-jenis lain yang cukup banyak yang saya sendiri terus terang gak gak apal jumlahnya apa namanya ada juga ya tanaman tadi saya sebut-sebut tanaman yang memberikan hasil seperti purun itu juga ada di sana kemudian ada juga beberapa tanaman apa itu namanya sagu itu juga banyak kita dapatkan di area yang terkenal itu beberapa saya terus terang gak begitu afal tapi memang ada banyak macam yang di halaman mereka masyarakat banyak yang menanam tanaman buah-buahan di situ ada tanaman apa namanya rambutan mereka juga disamping nanaman pertanian lainnya ada juga saya lihat tanaman petai juga mereka nanam di pekarangan mereka itu oke ya ya sebetulnya diantara kategori gambut basah atau gambut kering nih pertanyaan dari Pak Pohirul Ahmad akunya Pohirul Ahmad dari gambut basah atau gambut kering kira-kira mana yang paling memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat aduh Pak Coy ini bagus Pak Coy pertanyaannya begini bukan masalah basah atau keringnya saya lihat ya bukan membandingan tapi kalau kita lihat lebih ke bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan secara atau mendapatkan manfaat secara lestari di situ sehingga perlu memperhatikan karakteristiknya karakteristik dari lahan gambut itu sendiri jadi kalau ada juga yang dikeringkan beberapa itu saya lihat di gambut yang apa namanya yang bukan dangkal ya itu mereka kelola mereka tanami dengan padi itu ada juga di Sumatera Selatan di Ogi kami juga melihat itu mereka mendapatkan manfaat di situ kemudian di yang kamu dalam tadi yang saya sampaikan beberapa orang orang-orang mengambil manfaat ikannya di situ kemudian ada juga yang memanfaatkan purun di situ dan di tumbang lusa itu sudah dibikin sedotan yang bisa sampai diekspor jadi sedotan ramah lingkungan dari ban dasar purun itu mulayan juga semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan Pak Herul ya jadi gambut kering kita juga harus lihat ini kalau gambut dalam dikeringkan nanti bukan manfaat tapi malah resiko yang kita kita dapatkan di situ betul kalau saya belum bisa membayangkan dengan ketebalan suatu lahan gambut itu kalau kita menanam bibit yang di lahan biasa ya bunikan tidak bisa kita bayangkan kalau di lahan seperti apa teknik menanamannya bunikan kira-kira kalau yang saya lihat jadi ini di masyarakat yang dilakukan masyarakat di situ yang mereka lakukan pada saat menanam itu mereka pakai seedling jadi membuat seedling kemudian ya biasa ditanam seedling kalau itu misalnya seperti tadi celutung atau pelangiran itu seedling kemudian ditanam di lahan gambut tetapi yang saya perhatikan masyarakat yang ingin menanam tanaman buah-buahan di lahan gambut nah yang mereka lakukan mereka bikin semacam gundukan di situ kemudian bikin seperti kayak lubang kayak sumur kayak gitu lah kayak kawah gitu ya kalau gunung itu di situ diisi dengan tanah mineral baru ditanam tanaman buah-buahan tadi contohnya salah satunya rambutan itu yang saya lihat atau mangga itu seperti itu jadi itu yang cara yang saya lihat ada juga yang menanamnya di polybag oh gitu ada juga semacam apakah ini bu kesesuaian lahannya buah-buahan seperti tadi rambutan sama mangga apakah cocok itu yang di tumbang saya yang saya lihat mungkin karena sudah itu ya penuhi banyak sekali seresah yang ada di situ kemudian juga mereka tambahkan tanah mereka tambahkan tanah di situ itu hasilnya cukup bagus saya enggak tahu berapa biayanya yang mereka apa namanya mereka keluarkan kalau mereka mengambil atau memakai lahan mineral di situ kalau yang gundukan saya lihat lahan mineralnya enggak terlalu banyak mereka masukkan di situ tapi yang saya di pekarangan bukan langsung masuk ke dalam gambut yang dalam tapi di sekitar tanah mereka kalau di situ tanahnya terkenang mereka mulai waspada juga di situ semacam itu ini ada lagi komen pertanyaan dari ini hijau bu ada anggapan kalau sekat bakar di lahan gambut itu tidak efektif dalam mencegah kar kutlah bagaimana kalau menurut bunikan ya makasih ini pertanyaannya bagus bagus pertanyaannya saya tadinya mengenal sekat bakar itu di lahan mineral yang dilakukan oleh peladang berpindah para peladang berpindah mereka ladangnya yang mau dikelola itu sebelum mereka bakar mereka manfaatkan pakai sekat mereka bikin sekat bakar sebelum melakukan aktivitas membakar di situ nah kalau di lahan gambut ini mesti hati-hati kalau kembali lagi kalau kita ingin memanfaatkan sesuatu dalam lahan gambut kita juga harus melihat karakterisnya tadi kan saya sampaikan kalau melihat pementukannya itu kan dari bahan organik dari sesuatu tumbuhan disini tidak dekomposisi dengan baik jadi kalau dia kering itu berubah menjadi bahan bakar disitu kalau kemudian kita bikin sekat bakar itu juga harus hati-hati kalau apinya itu di permukaan selama itu hanya sebagai api permukaan itu selesai tapi kalau kemudian merambat ke bawah nah itu yang harus hati-hati jadi risikonya ada disitu makanya saya lihat orang-orang cukup hati-hati dalam hal ini untuk membakar jadi kalau sekat bakar supaya kering tapi kalau ini ternyata di bawahnya itu kering jadi itu menjadi semacam bahan bakar itu bisa juga nanti ke bawah disitu jadi bukan nyampe disitu tapi ke bawah apinya baik ini ada pertanyaan berat kalau menurut saya kalau menurut saya kalau menurut bunyikan kalau yang ditanyakan oleh bu ekawati sulistia berat bunyikan bagaimana strategi yang harus dilakukan untuk mendorong masyarakat menerapkan pengelolaan gambut berkelanjutan wow iya jadi ini yang sekarang kita lihat disini kan banyak sekali program pemerintah yang berusaha untuk membasahkan kembali ya daerah rewetting disitu ya nah sehingga kalau tadi pertanyaannya adalah untuk mendapatkan apa tadi pengelolaan gambut yang berkelanjutan tadi ya iya betul iya itu kembali lagi karakteristik disitu harus diperhatikan kami melihat di lapangan ada teman LSM yang mendampingi masyarakat di desa gitu ya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang tidak merusak gambut contohnya tadi disitu dia lihat banyak sekali purun purun mereka manfaatkan jadi dikelola lebih lanjut disitu sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari tanaman purun tanpa merusak gambut itu sendiri mendapatkan manfaat kemudian tentu saja pasarnya juga dia carikan sementara ini mereka mencarikan pasar dan sebagian ke depan nanti mereka bisa mencari sendiri pasarnya tapi itu masih dituntun oleh teman LSM kemitraan disitu ada ibu Febri yang menjadi fasilitator desa mereka mendorong masyarakat untuk bisa memanfaatkan hasil yang ada disana dikelola lebih lanjut kemudian untuk bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dan juga dikonekkan dengan pasarnya semacam itu jadi kembali lagi memberdayakan memberdayakan masyarakat disitu untuk mampu mencari peluang-peluang yang ada disana untuk mendapatkan penghasilan yang bagus ada beberapa masyarakat desa juga yang kemudian membuat bibit apa namanya bibit seedling itu bibit tanaman untuk dijual banyak juga disana masyarakat untuk program-program penanaman kembali disitu dari tanaman pelangiran ada celupung kemudian buah-buahan semacam itu itu metode anu ya saya rasa metode supaya berkelanjutan ya iya jadi tidak merusak tidak merusak lingkungannya jadi ada yang langsung dan tidak langsung disitu yang tidak langsung contohnya ya secara tidak langsung memanfaatkan ikan dan sebagainya dibikin apun itu supaya tidak merusak gambut tapi yang langsung dengan gambut memperhatikan karakteristik dari gambut itu sendiri dan mereka diberi pengetahuan disitu ya bagaimana mengelah hasil yang ada sehingga memberi nilai ini pertanyaan masih banyak sekali jadi saya perhatikan mungkin mungkin jawaban bisa singkat-singkat kayaknya saja ya Bu Niken dan jangan lupa juga untuk yang sudah gabung untuk memfollow kami ingatkan kembali untuk memfollow akun IG-nya P3SKP tentunya supaya bisa mendapatkan hasil-hasil informasi yang bermanfaat tentunya dari hasil-hasil riset yang telah dilakukan oleh P3SKP kemudian ada dari gambut kita ini Bu Niken pemerintah akan membuka sawah baru di lahan gambut aduh bagaimana tanggapan Bu Niken mengingat lahan sawah di bekas lahan gambut beresiko gagal panen gimana itu Bu iya itu tadi kaitannya dengan food aspect tadi atau khusus sawahnya ya nah kaitannya mungkin bagian dari tadi food aspect tadi tadi yang saya sampaikan tadi kalau itu di gambut dalam pasti resikonya akan besar ya karena pasti perlu apa namanya yang terjadi kanal-kanal kemudian untuk di sana meskipun nanti apa namanya ada kecuali saya gak tahu ada gak padi yang cocok untuk digambut kalau gambut dalam kalau ada tapi saya pikir selama ini yang dimanfaatkan adalah gambut dangkal itu yang saya tahu untuk tanaman padi dan itu informasi yang saya dapat seperti di Sumatera Selatan itu hasilnya bagus dan beberapa daerah yang menuju ke Banjarmasin ke arah Banjarmasin itu juga saya dengar hasilnya bagus tapi ini digambut dangkal iya iya oke kemudian dari ahli alam sah kemudian apakah pemerintah daerah dan pusat memiliki peran terhadap lahan gambut iya perannya besar sekali contohnya ya kita lihat kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan membakar kemudian itu juga salah satu untuk mencegah supaya tidak terjadi kepercayaan gambut kemudian ada juga gambut dalam harus dikonservasi itu juga merupakan bentuk-bentuk atau merupakan wujud concern dari pemerintah di situ kemudian PEMDA juga membuat aturan-aturan terkait dengan penyelamatan gambut terkait dengan ketakaran itu juga ada program-program di situ kaitannya dengan MPA dan supaya itu merupakan bentuk kepedulian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan atau penyelamatan gambut di situ ada ya perannya sangat penting karena dilakukan oleh antara pusat dan daerah kemudian karena pusat juga pusat juga sadar kaitannya dengan kaitannya dengan apa namanya kalau kamu terbakar tadi emisi yang dikeluarkan itu cukup tinggi dan kita sendiri merupakan negara yang concern dengan apa namanya perubahan iklim ingin apa namanya menyumbang di sini untuk suksesnya apa namanya pencegahan terjadinya perubahan iklim komitmen Indonesia sudah ada di situ jadi itu merupakan bentuk kesadaran dari pemerintah terhadap pentingnya peran mereka kemudian salah satu program peningkatan kapasitas masyarakat yang dilakukan kira-kira apa program tersebut peningkatan misalkan seperti kapasiti building kah atau seperti apakah orang dilakukan untuk masyarakat di sana ya saya lihat banyak sekali program-program dari pemerintah yang bukan hanya pemerintah karena juga tadi LSM juga kesana untuk membantu memberdayakan masyarakat dan bentuknya itu macam-macam ada yang memberi pelatihan ditambah memberi barang-barang yang untuk menjalankan apa namanya pelatihan tersebut contohnya ada perusaha membuat pelatihan membuat abon ikan nah itu diberikan juga alat ada pancinya dan sebagainya yang pun diberikan ya apa namanya ovennya semacam itu kemudian ada juga memberikan hewan perna disana sapi ada juga memberikan bantuan kambing itu kami lihat di lapang kalau dilihat dari peran gender kira-kira bunyikan bagaimana yang terjadi di lokasi risetnya penelitian apa di lokasi risetnya bunyikan waktu itu dilihat dari perannya gender kami melihat bahwa ini bapak-bapak ibu-ibunya itu mereka punya peran yang sama di situ jadi pekerja sama dalam artian di situ yang saya lihat mereka katanya dengan tadi mengambil beberapa hasil hutan ibu-ibu juga punya akses juga mengambil hasilnya di situ purun itu dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari mengambil sampai processingnya kemudian menjual tadi purun tapi kalau sampai membuat sedotan itu saya lihat ibu-ibunya yang lebih berperan jadi mereka memanfaatkan waktu ruang mereka untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan tambahan penghasilan dari ini membuat sedotan jadi mereka juga pada saat melakukan itu masih juga ngobrol-ngobrol dengan tetangganya jadi masih terpersosialisasi tapi ada juga yang sendiri apapun itu mereka bisa memanfaatkan waktu baik 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 waktu kita sudah habis ini untuk berbincang walaupun masih banyak pertanyaan ada komen sedikit ini saya sampaikan disini dari Budini akunya Budini menyampaikan bahwa narasumbernya keren maksudnya keren petiga sekti mantap keren amin semoga petiga sekti tambah berkibar amin ya Allah ya Rabbala amin baik Bu Niken walaupun masih banyak pertanyaan tapi mohon maaf kepada para pemirsa Bapak Ibu teman-teman semuanya yang pertanyaannya belum kami coba bincangkan disini karena waktu kita memang terbatas di live IG berisik ini talk show bersama kami saya dan Budi Ken tentu kami menghimbau menyarankan meminta supaya para pemirsa atau teman-teman yang sudah hayuk juga untuk selalu memfollow kami setiga sekti tentunya dengan tema berisik kita kali ini dengan gambut tentu sangat penting peran gambut untuk pembangunan masyarakat dan juga pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia demikian yang dapat kita sampaikan disini semoga bermanfaat terima kasih Pak Aries Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh